Pemirsa diduga akibat salah paham seorang warga di Gianyar jadi korban pemukulan warga negara asal Inggris. Tak butuh waktu lama, pelaku akhirnya ditangkap tanpa perlawanan di vila tempatnya menginap kawasan Pejengkawan tanpa ksiring Gianyar. Pas dia melakukan aksi pemukulan terhadap KDPRan, warga asing asal Inggris, Sheper Andrew, ditangkap petugas dari unit resmob Satres Timpol Res Gianyar di vila tempatnya menginap kawasan desa Pejengkawan tanpa ksiring Gianyar selasa malam. Mulai Inggris ini tak melawan saat ditangkap dan langsung digiring ke Makol Res Gianyar untuk penyelidikan lebih lanjut. Aksi pemukulan terjadi di persimpangan Jalan Pejengkawan menuju Jalan Raya Pelihatan Ubud selasa sore, diduga akibat salah paham antara pelaku dan korban. Akibat aksi pemukulan ini, korban usia 27 tahun mengalami sejumlah luka di bagian tangan dan wajah. Bahkan mata kiri korban mengalami luka lebam hingga melaporkan kasus ini ke polisi. Pas di pertigaan, saya sudah mau nyampe pertigaan, sudah setengah badan mobilnya. Sebelum pertigaan pun sudah memberikan sinyal mobil cawan, klakson. Habis itu maju mobilnya, sudah setengah badan maju mobilnya. Habis itu di kamunya ngebut dari arah utara, dari barat, bawah nguntur. Dari arah utara, abis itu mungkin enggak saja karena kaget, bebek, mulut saja mau ngomong, gitu aja. Habis itu didatangin sama-sama tamunya, disuruh keluar, diajakin merantem, gitu. Berlaporan masyarakat, telah adanya peristiwa dugaan tidak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara asing kepada warga negara lokal. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Polis Kianyar adalah daripada pihak korban melakukan laporan, yaitu membuat laporan polisi. Setelah itu kami langsung terjun untuk mengamankan daripada pelaku. Polisi kini masih mendalami kasus ini dan tengah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memberikan tindakan tegas pada pelaku. Kianyar, Ketul Catur, Kusumaning, Rata AN News, melaporkan.